Halo selamat siang kaulah muda Senang banget nih bisa nyampa kalian lagi Kita bisa ngumpul-ngumpul lagi Selamat datang di Zona Pagi Hari ini gue Rencananya mau ganti velg Jadi velg gue ini masih standar 14 inch Velg asli dari Honda Prio Satya Dan kondisi bandnya setelah 2 tahun kemarin Itu sudah mulai grepes Tadi kalau misalkan audionya Terintimidasi dengan suara hujan Karena di luar hujannya lagi terus banget Gue sekarang lagi on the way ke Sibugur Jadi gue kemarin setting-setting di internet Setting di Musagam Kira-kira mobil gue ganti di mana Ini velgnya Dan gue mau ke sana Untuk ke Sibugur Terima kasih telah menonton! Seperti biasa Sibugur Selalu padat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita cobain ke tinggir ya Gara-gara keren Gara-gara-gara Oke jadinya gua udah fix banget nih ngambil ini pelet jadi harganya itu Jadi ini peletnya ini 185 eh bukan peletnya Bahannya ini 185 per 60 dan itu gua rasa rada ketebelan Jadi disini nanti gua mau coba diganti Bannya pakai 190 Nanti kita fitting lagi Nanti gua mau coba diganti Terima kasih telah menonton! 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 Halo Sob! Sampai jumpa kembali! Oke, ini udah seminggunya gue pakai si pelek ini. Dan gue bakal kasih testimoni kepada kalian. Apa yang udah gue lakuin di pelek ini? Oke. Ini dia peleknya. Oke. Ini merupakan hari ke-7. Hari seminggu setelah gue coba nih pelek baru. Kalian juga udah pastinya sudah nonton juga pemburuannya, pemasangannya, serta sepuring dan balancing yang harus gue lakukan kembali terhadap pelek ini. Ternyata kemarin balancing yang dilakukan oleh si tukang peleknya gak maksimal teman-teman. Jadi pas gue pulang itu terasa banget di mobilnya itu seperti ada getaran-getaran. Jadi apabila kalian habis ganti pelek atau memakai pelek yang lama, atau yang lama sudah tidak kalian pakai atau tidak kalian gunakan, lebih baik kalian spuring dan balancing lagi guys. Oke, ini penampakan peleknya sekarang. Jadinya seperti ini. Di depan gue dapet sekitar 5 jari, eh 4 jari. 4 jari. Ini yang seperti gue bilang, ring 15 dengan PCD 4x100. Dengan tebal ban itu 195x50. Lalu, oh iya, ini peleknya ini belang antara depan dan belakang. Kemudian ini gue kasih tulisan-tulisan merk ban nya dari Forsem. Dan ini zong banget nih kemarin ngelindes pilok warnanya emas asem bener. Oke, langsung kita ketampak belakangnya. Ya, ini seperti gue bilang, belakangnya sih sekitar 4 jari. Dan rencananya itu mau diturunin sampai 3 jari. Tapi, kita lihat dulu. Oke. Gue menemukan masalah juga nih di sini. Jadi setelah mobil ini gue isi full waktu itu kemarin minggu. Gue ke Bandung sama keluarga gue nyobain pakai yang ini. Dan di belakang itu nyokap-bokap gue dengan bobot. Bokap gue sekitar 80 dan nyokap gue sekitar 50-an. Ternyata ini gasrut men. Dengan gue punya rencana tadinya ini mau gue turunin sekitar jadi 3 jari. Ternyata gasrut. Gasrutnya kenapa? Karena kalau kalian lihat posisinya sedikit rada offside ini. Bang ini dengan pelakangnya ini posisinya rada offside. Bagian fender atas dia menyentuh bagian sini. Nah, ini grepes banget. Ini bandnya grepes banget. Sampai tulisan henanya juga tadinya tuh grepes banget. Akhirnya gue bikin lagi. Dan kalian harus tahu ini gasrutnya itu di tol layang Jakarta Cikampek. Dia gasrut sewaktu bokap gue dan nyokap gue naik ini gue ukur sekitar sisa 3 jari. Jadi amblesnya sampai 3 jari. Dan saat di tol Japek itu dia bampi kan. Dia bampi akhirnya dari fender grepes ke bagian bansini. Dan itu menyakitkan banget suaranya. Itu kekurangannya. Kekurangan yang kedua adalah. Dengan posisi band yang seperti ini. Offside seperti ini. Itu kotoran atau cipratannya lebih cepat untuk masuk ke wilayah bodi. Nempel ke wilayah bodi. Misal. Kalau band kalian fit. Percikan air akan setidaknya masuk di dalam sparkboard ini. Jadi tidak begitu keluar kemana-mana. Nah dengan kondisi band yang offside. Kalian juga harus mempertimbangkan. Bahwa cipratan air itu lebih mudah untuk kena bodi kalian. Jadi istilahnya kalian harus dua kali lebih aware lagi. Untuk penampilan mobil yang bersih. Seperti itu. Nah teman-teman. Dengan kondisi yang seperti itu. Gue juga tidak diem doang. Jadi gue mengantisipasi dengan gue pasang. Kepet lumpur. Kepet lumpur ini. Ya. Gue tau sih di Honda Brio RS. Maupun di Brio Satya dan lain-lain. Tidak tersedia kepet seperti ini. Dan gue coba tanya ke tukang aksesoris. Ternyata Brio pun punya kepet seperti ini. Dan semoga. Gak begitu ngotorin sih dengan kepet ini. Lalu dari penampilan pun. Gak merubah estetika. Dari penampilan pun gak merubah estetika menurut gue. Jadi kepet ini masih nyaruh banget sama bandan. Ya. Gimana yang gak ada lagi sih. Kayak gak merubah estetika beneran. Jadi kalau menurut gue sih. Ya mungkin selera ya. Buat teman-teman yang mungkin gak suka pakai kepet. Ya balik lagi ke serela. Buat teman-teman yang gak suka pakai kepet. Balik lagi ke serela. Buat teman-teman yang gak suka pakai kepet lumpur. Itu balik lagi ke selera kalian. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Nih gue baru jalan sebentar. Tuh. Ini contohnya nih. Bisa dibilang gak guna juga sih. Cuman udah daripada kita berdiam diri. Tidak berusaha sama sekali. Ya gak? Itu lebih baik. Ya teman-teman. Jadi itu yang gue lakukan di velg ini. Jadi serta-merta gue beli velg itu tidak. Tanpa. Tanpa ada biaya tambahan lagi yang harus kalian siapkan. Jadi apabila si velg ini menyimpan minus. Plus minusnya. Kayak misalnya ini barang baru. Saya beli ini barang baru. Cuman. Dengan kondisi yang seperti ini. Saya harus menerima konsekuensinya. Konsekuensinya adalah. Satu. Nyiprat. Kedua. Gak seru. Jadi saya harus misalnya beli coilover lagi. Atau. Menambah ring karet di pairnya. Supaya bampiannya rada tertahan. Jadi gak terlalu ambles. Seperti Sigra dan Agia lainnya. Kemudian gue juga harus modal. Spurring balancing lagi. Karena di toko velg yang kemarin itu. Mereka. HSR. Tidak menyediakan spuring. Balancing. Jadi hanya balancing. Balancingnya juga ngaco guys. Balancingnya juga gak bener. Akhirnya gue balancing lagi. Keluar. Biaya Rp. 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 Oke. Lalu bagaimana pendapat gue tentang ban Forsum ini. Jadi awalnya sih gue gak niat pakai ban Forsum sih. Cuman. Di toko itu ternyata gak ada yang archiles. Atau yang aslerai. Itu gak ada kosong. Jadi gue terpaksa nyobain juga ini. Beli ini dan pakai ini. Hmm. Dari ketebalannya sih bagus. Taretnya juga lumayan oke. Nah. Tapi kekurangannya adalah. Bannya ini berisik. Bannya ini berisik dan. Hmm. Keras. Keras juga. Bisa dibilang keras juga. Enggak sih. Cuman kalau dibanding aselera. Cuman kalau dibanding aselera. Ini lebih berisik menurut saya. Ini bannya lebih berisik. Semua kembali lagi ke kalian. Karena berisik itu relatif ya. Karena memang si Brio ini tadinya 14 inch. Kemudian saya naikin jadi 15 inch. Hmm. Berisik itu pasti. Namanya naik pelak itu berisik itu pasti. Cuman. Gue gak ngerti juga ini. Faktornya berisik karena. Dari si bannya. Atau memang karena faktor naik ring. Gue juga kurang pasti. Jadi buat kalian yang mau pakai. VLA ban forcem. Kembali lagi ke kalian. Kalau saya bilang sih berisik. Untuk gripnya lumayan. Bagus. Tapi. Detailnya kurang nih menurut gue. Jadi kayak ada. Yang bleber-bleber gitu. Di cetakan barnya. Kayak gini. Seperti ini temen-temen. Disini kayak ada sisaan-sisaan. Kulit karet. Yang gak rapih. Kayak gitu. Lalu ini gak. Gak hanya itu juga sih. Banyak sisaan-sisaan karet tuh. Yang keluar-keluar seperti ini. Tili-tili-tili gini. Gak rapih menurut saya. Iya. Jadi kayak gitu. Overall. Dari. Testimoni gue. Ganti velg Honda Brio Satya. Tahun 2017. Dengan diganti velg. 15 inch. Untuk kurang lebihnya. Di konten ini. Saya mohon maaf. Saya juga minta kritik. Dan saran kalian. Untuk kemajuan konten ini. Dan kira-kira. Apa nih. Yang bisa kita ceritakan. Sama kalian temen-temen. Sehingga. Kalian itu tertarik. Buat nonton konten kita. Oke. Gue Kalis. Dari Zona Pagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like. Comment. Dan subscribe. Dukung channel ini. Supaya bisa berkembang. Seperti channel-channel yang lain. Have a nice day. Bye.